assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi di video gigi star video kali ini saya akan menunjukkan cara memperbaiki AC split yang bocor seperti ini kalian bisa lihat ketika AC dinyalakan terdapat jalur air yang membuang ke dalam ruangan cara memperbaikinya gampang sekali teman-teman kalian cukup simak video sederhana ini semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memecahkan masalah AC bocor yang masuk ke dalam ruangan yang pertama kalian harus lakukan adalah mencabut stop kontak utama dari AC agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pastikan stop kontak sudah tercabut nah lalu yang selanjutnya kalian cukup membuka cover body dari AC ini caranya mudah kalian buka baut-baut yang ada di body AC setiap AC berbeda-beda meletak bautnya ya namun kalian bisa bisa melihat jika cover AC ini dibuka kalian bisa bisa dilihat jelas nah ini tinggal kita buka nanti kita akan copot nah baut-baut sudah dibuka lalu kita bisa lepas cover body AC ini nah tampilannya seperti ini guys nah setelah body dibuka kalian bisa lihat jalur atau talang air pembuangan yang ada di sini setiap AC mempunyai jalur atau talang air pembuangan dari hasil pendinginan AC ya nah biasanya disini jika kalian bocornya parah yang menetes dalam mengalir di tembok parah biasanya disini terdapat genangan air ya banyak karena saya bocornya bisa dibilang bocor halus tidak terlalu parah jadi air itu tetap membuang namun pembuangannya itu tidak lancar disebabkan oleh jalur pembuangan yang mampet biasanya karena kotoran atau lendir kalian hanya cukup menyodok lubang atau pembuangan air ini nah berhubung di AC saya bermain resab pembuangan airnya itu tidak terlihat adanya di belakang yang sini ada beberapa AC yang terlihat pembuangan lubang pembuangan airnya kalian cukup hanya untuk saya cukup hanya menyodok-nyodokan menggunakan berbahan saya menggunakan kabel tis karena tidak mudah patah jangan menggunakan kayu atau lidi ya guys karena mudah patah yang akhirnya patahannya itu akan mengambat patahannya itu akan menyumpel lubang yang akan membuat kerjaan baru nah saya menggunakan kabel tis cukup saya sodok-sodokan saja ke dalam lubang pembuangan AC ini seperti ini nah untuk melihat seberapa derasnya air pembuangan saya akan menyiram AC ini dengan segayung air seperti ini nah kalian lihat guys ada ngenangan air disini yang mengalir pada pembuangan AC ini nah kalian cukup 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 menyodok-sodokan saja menggunakan kabel tis seperti saya ini nah seperti ini disodok-sodokan saja guys agar kotorannya yang menghambat lubang pembuangan bisa terbuang oke saya siram lagi hati-hati dalam menyiram ya guys biar tidak terkena alur rangkaian elektronik listrik nah ini sudah lancar ya guys nah nah kedengeran kan guys suaranya saya ulangi ya guys prosesnya saya saya siram epap ini dengan air satu gayu kalian bisa lihat di talang air ini mengalir air lalu saya tinggal sodok ke pembuangan air ini nah nah airnya kering guys langsung kebuang saya siram lagi saya siram lagi nah kalian lihat airnya terbuang kering langsung kering nah cukup mudah cara memperbaikinya ada beberapa AC yang terlihat ya lubang pembuangannya jadi cukup mudah kalian cukup sodok-sodokan saja dengan bahan plastik atau bahan yang tidak mudah putus kalau jangan menggunakan kayu lidi atau tusuk sate ya guys karena rawan patah di dalam yang akhirnya menambah pekerjaan dan baru lagi amannya menggunakan kabel T seperti saya ini karena berbahan mentur dan kuat dan dijamin tidak patah atau putus nah cukup sekian mudah-mudahan tips dan trik dalam menangani AC bocor ini berguna buat kalian ini adalah langkah pertama sebelum kalian memanggil tupang servis semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax